Aris Kibilar dan Lesti Kejora belum lama ini menceritakan perjalanan hidup mereka Sejak saling mengenal hingga menikah, baik Aris Kibilar maupun Lesti Kejora tak jarang memperlihatkan kehidupan pribadi mereka ke penggemar Mengenal Lesti Kejora belum terlalu lama, Aris Kibilar pun membongkar masa lalu istrinya itu sebelum jadi artis Cerita Aris Kibilar itu diungkap saat Lesti Kejora menceritakan perjalanan karirnya sebelum jadi penyanyi terkenal Lesti Kejora mengatakan jika dia sudah diberikan bakat untuk menyanyi, tapi tak akan bisa sukses jika tak dikembangkan Kalau kita sudah dikasih bakat sama Tuhan, jadi kalau tidak dikembangkan, Deddy bagaimana mau berkembang harus diasah terus, kata Lesti Kejora Lesti Kejora mengatakan jika kesuksesannya saat ini sangat didukung oleh sang ayah yang mendidik keras dalam menyanyi Salah satu dukungan sang ayah diungkap Lesti Kejora selalu menemaninya untuk ikut lomba menyanyi Koko kalau ikut ke kampung Deddy pasti tidak percaya, maksudnya Deddy bisa sampai ke Jakarta ujar Lesti Aris Kibilar menambahkan jika dulu sebelum Lesti Kejora jadi artis harus melewati jalanan terjal untuk ikut lomba Selain dari itu, jarak tempuh yang harus dilalui Lesti dan ayahnya sampai berjam-jam Bayangin seorang Deddy Lesti dianterin audisi itu sama bokapnya itu naik motor ke Bandung Jelas Aris Kibilar, namun setelah selesai menjadi juara dalam lomba menyanyi, Lesti Kejora pun mengaku tak punya apa-apa Sudah sampai di Jakarta pun Deddy masih belum makmur kok, ungkap Lesti Kejora Dulu sempat susah, Lesti Kejora pun membagikan tips untuk bisa sukses adalah jangan mendengarkan kata orang lain Lesti Kejora mengaku mendapat kunjingan dari netizen tapi memilih bersikap tak peduli dan fokus pada tujuannya Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf